Halo, aku Miesa Insert dengan Amanda Chesa disini. Aku hari ini kegiatannya adalah aku mau latihan nyanyi, latihan band sama Lala Huta. Karena kita akan perform di festival nanti tanggal 5 November. Langsung aja, aku baru datang jadi langsung aja kita masuk ke studionya, studio B. Mari. Sekarang eksklusif, Amanda Chesa mengajak tim Insert intip dapur keseruan latihan bernyanyinya. Tak tanggung-tanggung, Amanda pun akan collab bersama grup musik pop Lala Huta. Suasana studio pun semakin bertambah ramai disaat Amanda Chesa datang. Ini kita belum mulai latihannya kan, kita lagi siap-siapin alatnya. Terus pokoknya lagi prepare, nanti lagi kita akan latihan ada berapa lagu ya? Mau sih lagunya Lala Huta aku, tapi akan nyanyiin satu lagu aku yang judulnya Pacar atau Teman. Pokoknya itu lagu terakhir aku. Oke pemirsa Insert, ikutin terus ya latihannya. Tak pernah luput dari serotan mata publik, gadis 20 tahun ini pun kerap tampil mempesona tiap harinya. Siapa bilang gadis manis Amanda Chesa tak cocok pakai busona ala rocker. Hidupnya, lihat saja. Jaket kulit berwarna merah bata dan jeans biru pucat yang dikenakannya. Dupanya sangat cocok meskipun menutupi keperbadian asli Amanda yang lemah-lembut. Berbalut outfit tomboy yang memukau, suara merdu Amanda Chesa pun tak kalah saing dengan vokalista Lahuta Olivia Ruth. Dan inilah keseruan dari latihan bersama mereka. Terima kasih telah menonton! Karena kan dari sebelum aku kuliah keluar juga udah di dunia musik. Tapi waktu itu emang belum begitu fokus sih. Karena kan selain bermusik juga masih ada kuliah gitu. Nah pas udah lulus aku pengen ngelanjutin aja sih. Ngelanjutin dan karena aku juga kebetulan masih punya banyak banget lagu-lagu yang udah aku tulis. Tapi belum aku rilis gitu. Kan sayang kalau disimpen doang. Jadi aku emang udah mikir kayaknya pas habis lulus pengen langsung masuk ke musik lagi, lebih serius lagi. Nah seperti kebanyakan orang yang menuliskan sebuah kisah melalui buku catatan, Amanda lebih banyak menuangkan apa yang ia rasa dan ia alami ke dalam sejumlah bait yang tercipta menjadi sebuah lagu. Namun benarkah jika gadis manis yang cerdas ini banyak meluangkan bakat menulisnya pada waktu malam hari? Karena aku ngerasa ada banyak yang aku pengen sampaikan ke orang-orang. Tapi yang orang-orang tuh bisa dengerin dengan enak gitu. Nah kayaknya kalau di musik tuh aku lebih suka kayak gitu. Jadi menyampaikan apa yang aku pengen. Biasanya kalau misalkan kayak gitu sih seringnya malem pas bugadang justru. Karena kayaknya lebih kreatif, lebih jalan aja otaknya. Tapi jangan ditiru guys, jangan bugadang. Gaber hasilan putri dari seorang pelawak senior ini, tanya sebatas di bangku pendidikan saja. Kini Amanda juga akan meraih seginap impiannya sebagai penyanyi ternama yang sukses menghibur masyarakat setan air. Uniknya, di penampilannya pada festival konser mendatang ini, kali pertamanya bagi Amanda akan manggung di depan lautan para pecinta musik Indonesia. Dan benarkah jika Amanda akan berkolaborasi dengan musisi lain untuk memperkuat pengalaman berkarirnya? Apa ya, karena belum pernah manggung di festival gitu kan. Tapi kalau nyanyi-nyanyi gitu sih pernah. Tapi kayak deg-degan, tapi untungnya kan rame-rame. Jadi nggak begitu pressure ke sendiri sih. Dan juga ketemu kakak-kakak ini yang baik-baik sekali dan membantu aku, membimbing aku banget. Dan waduh, dan pokoknya aku, iya, terus ya senang, senang banget. Karena aku lagi udah mulai fokus ke musik juga, pastinya akan banyak kenalan-kenalan sama musisi lain dan mungkin akan kolaborasi juga ke depannya. Semoga diterima dengan baik oleh semuanya. Semoga semuanya suka. Semoga semuanya bisa menikmati kolaborasi kita dan semoga kolaborasi kita akan terus-menerus. selamat menikmati kolaborasi kita